Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel kita bersama petani berkarya channel update perkembangan permelonan kita di sistem NFT ini review yang ketiga kayaknya ya kalau gak salah bener ya review yang ketiga bisa kalian lihat sendiri perkembangannya seperti ini kan kan ya perkembangannya seperti ini dan akarnya bagus akarnya bagus kan kan dan udah ada ketiaknya nih udah ada ketiaknya nih dan hijau ya kan kan ya ini ppmnya 800 800 atau 900an kayaknya targetnya sebenarnya di tandon 800 ya kan kan ya tapi ternyata tetapi ternyata yang saya cemplungin pupuknya setelah daur daur apa namanya perputaran pompanya kan itu pupuknya itu merata dan saya ppm lagi saya tester lagi itu 900an tidak masalah kan kan ya ini hijau daunnya ini ada udah berapa ketia ini ya 1 2 3 4 ada 4 ketia udah 4 ketia ya kan kan ya untuk barisan seput di sebelah sini yuk kita lihat lagi jadi ya udah segini kan kan sekalian lihat dan ada ada hewan ini ya ada hewan nih ya mau gak mau kita akan semprot ya kita akan semprot apa nih nah ini ada ulatnya nih harus telaten juga kan kan ya harus melihat karena ini kita pakai warring ya lebih bagusnya pakai insect net nah ini dia wah akarnya bro bagus ya ini dia udah segini kawan-kawan ya ini wah akarnya tuh lihat wah mantap tuh wah udah ada muncul ini juga kan kawan ya lihat apa namanya ini kumis ya ada muncul kumis wah mantap kan kan saya juga pangling udah segini kan kan ini daunnya nih wow apa pula ini kayaknya waktu itu kena kuku apa gimana ini ini bukan penyakit ya wah apa lagi ini serangga jadi lagi-lagi seperti slathery juga kan kawan ketika ada hewan-hewan yang menghinggapi dan fatal banget banyak banget hewannya ya harus kita semprot insecticida nah ini bisa kalian lihat nih wow wow wuh akarnya joss bro akarnya bagus ya nah ini ada hewan wah ini gak kelihatan ini coy ini mana ini coba kita taruh sini dulu wah ini nih ulatnya nih wah kok ada dua bro ulatnya bro gak kelihatan bro wah ini dia nih ini kita semprot aja nanti ada dua ulatnya kurang ajar loh kurang ajar apa-apa bro ini bakalan bagus nih lihat ini ya belum ini ini kena air hujan karena dari sampingnya dari sini ini bagus nih terus yang sebelah sini wah mantap nih ada satu dua tiga empat lima enam dan enam baris masanya nih orang ini buat melon malah mau ditaruh strawberry berarti sebentar lagi kita instalasi untuk lanjaran kita ngebikin lanjaran kan-kan ya kalian lihat nih akarnya wah ini karena lumut ya ini karena lumut sebenarnya sebenarnya putih tapi karena lumut tidak masalah kan nah seperti yang terlihat ini tapi ya itu mai bojo ini padahal kecil sekali kan-kan waktu itu ya terus saya kasih rapiah agar tidak mengikut arus dia dan sekarang sudah berani dipotong ini rapiahnya dan yang ini memang kecil sekali ini kena sinar matahari kalau jam 12 ini sudah bisa di ambil peralannya nah ini ada lalat juga mati kau nanti ya lihat aja nanti nah ini ada yang sudah muncul nih sudah muncul kumisnya nah ini lalatnya gak kena bro dan sebelah ujung bisa kalian lihat ini kerjaan mai bojo ada strawberry ini dia apa mungkin dari sini kayaknya virusnya yang datang virusnya datang dari strawberry ini masa yang lain mau ditanam strawberry strawberry apa melon kan gitu oke review melon kita cukup sampai disini dulu akan saya update perkembangannya ini nanti sore akan saya semprot akan saya semprot ya karena di dalam bukan green house ini ya sama aja ada lalat-lalat kecil kayak gitu dan ulat tapi ulatnya cuma 1-2 tidak banyak dosisnya jangan terlalu banyak panduannya pasti ada sekian review pagi hari ini ayo kita nanam ayo kita sukses bersama salam seduluran selamase assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati